Untuk kericuhan antara masa aksi dan Satpam Universitas Mataram pada selasa 20 Juni siang akan berlanjut ke ranah hukum. Hal itu diunggapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Mataram, Martoni Ira Malik pada 21 Juni. Menjawab hal tersebut, Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. Insinyur Bambang Hari Kusumo menjelaskan pihaknya akan terhadap hukum. Masih dikatakan oleh Bambang, dirinya tidak segan dihadapkan dengan hukum karena ia percaya parat penegak hukum akan melihat kedua sisi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jurnalus kami dari Tribun Lombok. Ada Jimmy Sucipto yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Jimmy. Baik, terima kasih Firda. Benar sekali. Jadi, mahasiswa yang tergabung dalam aksi aliansi mahasiswa ondra melawan ini sudah membawa kasus kericuhan atau baku hantam yang sempat terjadi antara mahasiswa dengan pihak pamanan kampus ke dalam ranah hukum. Aksi yang berlangsung pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 siang tersebut, menyebabkan beberapa mahasiswa sempat mengalami luka ringan. Bahkan ada satu mahasiswa yang sempat dilarikan ke rumah sakit, akibat harus menjalani pertolongan pertama di mana mahasiswa tersebut mengalami susah nafas. Dalam keterangan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Mataram, Martoni Iramalik, bahwa pihaknya sudah melapor kepada Foresta Mataram. Dan melalui kesempatan terpisah, dalam keterangan Kepala Satuan Resprim Foresta Mataram, Pompol Imade Yogi Purusa Utama, bahwa memang benar ada laporan yang masuk, beserta dilengkapi dengan visum yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa tadi. Dan dalam menjawab hal tersebut, Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Insinyur Bambang Harikusumo, pihaknya yakin bahwa pihak kepolisian atau aparat pendagang hukum akan melihat dua sisi. Dan pada penyampaian Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Insinyur Bambang Harikusumo, bahwa pihaknya atau dirinya tidak mengetahui aksi baku hantam ini terjadi ketika aksi masa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa undram melawan terjadi pada hari selesai kemarin, di mana dirinya mengaku bahwa sedang menjalani rapat dengan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Undram. Dan ia baru mengetahui bahwa ada mahasiswa yang jatuh sebagai korban di malam hari ketika ia sudah mendapatkan informasi dari media sosial dan pada penyampaian subkoordinator tata usaha dan rumah tangga undram, Putrawan, dirinya mengaku atau menuturkan ...terprovokasi mahasiswa. Dalam penyampaian Putrawan juga, dirinya mengaku pihak keamanan undram saat itu mulai tersulut emosi saat ada masa aksi yang tergabung ...mengacungkan jari tangannya dan juga menuturkan kalimat kasar dan juga para mahasiswa tidak diizinkan untuk masuk ke dalam gedung rektorat Universitas Mataram. Hanya saja karena pihak mahasiswa memaksa dan sempat memasuki ke halaman rektorat Universitas Mataram, mahasiswa dan pihak keamanan sempat saling melawan satu sama lain, yakni melakukan baku hantam, ada sempat yang diseret mahasiswanya. Dan salah satu pengakuan dari Matono Ira bahwa pihaknya ingin mengamankan temannya yang saat itu sudah sempat diseret. Dan temannya itu, lanjut rekan Tony tadi, bahwa temannya yang berpakaian maskot menggunakan baju tikus dan juga membawa toga ...itu sempat ditarik akibat kericuhan ataupun aksi mulai memanas. Dan dalam pengakuan Tony, teman-temannya yang saat itu melakukan aksi masa sempat dipukul menggunakan pentungan. Dan hal tersebut tidak dipungkiri oleh putrawan. Masih dikatakan oleh putrawan, pihaknya sudah menjalankan sesuai SOP, yakni standar operasional bersedur dalam membawa pentungan. Dan atas kericuhan ini, panjur putrawan, terdapat tiga satpam yang mengalami luka. Yakni luka di bagian kepala, luka di bagian lengan, dan juga pergelangan tangan. Dan di kesempatan yang sama, Tony mengaku, ada beberapa mahasiswa yang sempat mengalami luka-luka ringan. Di antaranya, ada rekannya yang harus dilarikan ke rumah sakit terdekat, ada yang mengalami luka memar hingga berdarah. Dan ada juga yang mengalami luka di bagian kepala, bagian perut, wajah, dan kaki. Dan atas dasar ini, Tony mengaku bahwa tindakan represif pihak keamanan kampus tidak diperbolehkan di dalam kampus atau terjadi di dalam kampus. Dan Tony juga mengaku, satu orang mahasiswa yang sempat dikeroyok oleh satpam, sekitar tujuh hingga sepuluh orang satpam. Dan atas kejadian yang terjadi, kini kasus ini sedang bergulir di pihak Polesta Mataram dan juga Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Insinyur Bambang Harikusumo mengaku pihaknya sudah siap menjalani proses hukum. Demikian, Pirda. Terima kasih. Baik, terima kasih Rekan Jimmy Sucipto dari Tribun Lombok Atas Laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.